Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait calon presiden di 2024 Mulai hari ini teman-teman kita sudah melihat banyak tokoh yang mulai bermunculan Untuk bisa maju di 2024 Mulai dari tokoh partai politik, ketomom partai politik, maupun tokoh di luar partai politik Nah kalau kita lihat beberapa nama yang cukup potensial Seperti ketomom partai politik, Pak Prabu Subianto Kemudian ada Ahayi, kemudian ada Erlanggar Tarto Jadi nama-nama ketomom partai politik itu juga mulai diorbitkan Untuk menjajal kemampuan di Pilpres 2024 Kemudian di samping itu ada tokoh-tokoh lain Yang di luar ketomom partai, misalkan ada Ganjar Pranowo Ini juga mulai diusung, ada Puan Maharani Dan ada juga tokoh-tokoh di luar partai politik Seperti ada Rituan Kamil, kemudian Pak Anies Basvidan Dan saya melihat Pak Anies ini adalah tokoh potensial Non-partai politik yang ini sangat mungkin untuk maju di Pilpres 2024 Nah teman-teman ini ada pendapat dari IPO mengenai Kans Anies Basvidan Untuk maju di 2024 Kita akan baca berita teman-teman dari Kumparan News Anies diprediksi jadi capres potensial non-parpol paling kuat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Gurnia Sahputra Memprediksi Anies Basvidan bakal menjadi capres potensial non-parpol Terkuat di Pilpres 2024 Anies kata dia memungkinkan bakal diusung oleh koalisi Islam Jika jadi terbangun di 2024 Jadi Pak Anies adalah tokoh non-parpol paling potensial Kenapa paling potensial teman-teman? Karena elektabilitas Pak Anies tidak bisa dianggap remeh Karena Pak Anies ini masuk dalam tiga besar Kalau tidak Pak Anies Pak Prabu atau Ganjar Jadi elektabilitas cukup besar dari Pak Anies Basvidan Padahal Pak Anies tidak punya partai politik Bukan kader partai politik Kemudian yang kedua ukurannya adalah Yang menyertai tokoh tersebut Artinya yang mendukung tokoh tersebut Kita lihat beberapa daerah sudah deklarasi Mendukung Pak Anies di 2024 Ini adalah kekuatan masa di bawah Jadi real kekuatan dari Pak Anies Basvidan Makanya Pak Anies adalah calon potensial non-parpol Yang bisa mungkin maju di 2024 Kita baca berikutnya teman-teman Koalisi Islam jika terbangun Cukup banyak tokoh potensial Mulai dari Anies Basvidan Atau Muhammad Iskandar Meskipun paling mungkin dengan elektabilitas tinggi saat ini Masih di Anies Basvidan Kata Deddy Gurniasah Senin 21 Februari 2022 Dengan prestasi Anies sejauh ini Baik prestasi kinerja hingga popularitasnya Semestinya ia cukup menarik bagi parpol Ungkap Deddy Partai politik yang dimaksud adalah Mereka yang belum punya tokoh menonjol Misalnya Nasdem PKS PAN P3 Atau bahkan parpol non-parlemen Namun ia mengingatkan Anies bukan kader parpol Sehingga belum ada jaminan Partai-partai tersebut Bakal mengusung Anies Meskipun mereka tertarik Kalau elektabilitas Anies yang tinggi Jadi kalau kita lihat Memang Partai-partai politik Yang hari ini terlihat teman-teman Ada yang belum punya tokoh kuat Seperti PKS PAN NASDEM P3 Ini belum punya tokoh kuat Yang bisa menarik masa cukup besar Karena yang dibutuhkan Calon presiden di 2004 Adalah kekuatan masa yang cukup besar Dan ini kita melihat Anies Baswedan Punya itu Punya kekuatan masa yang cukup besar Apalagi kalau Kemarin P3 sudah Ada hubungan yang harmonis dengan Pak Anies Baswedan Jadi Pak Anies Punyakan diusung dari P3 Ini kan juga Potensi Yang bisa diperhitungkan teman-teman Untuk Pak Anies maju di 2024 Meskipun Anies adalah tokoh paling berpeluang Terusung Di antara tokoh non-parpol lainnya Ilustrasi sederhana Parpol tidak saja melihat dari kekuatan tokoh Tetapi soal dukungan yang menyertainya Termasuk jaminan kekuatan logistik Dalam mendukung upaya promosi Dan kerja politik lainnya Kata Deddy Dari partai-partai tersebut Deddy memprediksi Partai yang paling mungkin Mengusung Anies adalah Nasdem Namun Nasdem sendiri Perlu kerja keras Meyakinkan calon mitra Untuk mengusung Anies Tambahnya Lebih lanjut Deddy juga memprediksi Pasangan Anies Bakal berasal dari Parpol kelas menengah Misalnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yuryono Atau Ketua Umum PKP Mohaimin Eskandar Atau Sandiaga Uno Dari Gerindra Itu teman-teman Analisa dari IPO Kekuatan Calpres potensial Non-parpol Anies Baswedan Ini menjadi Satu pertimbangan Bagi partai-partai Politik lainnya Yang belum punya Tokoh potensial Untuk bisa mengusung Anies Baswedan Karena Pak Anies punya Kekuatan Punya elektabilitas Yang cukup Cukup besar Teman-teman Karena di berbagai Daerah Kemarin kita lihat Sudah mulai banyak Deklarasi Anies Presiden Anies Presiden Itu menunjukkan Bahwa dukungan Anies ini cukup besar Di kalangan bawah Di kalangan rakyat Jadi tidak salah Kalau memang Pak Anies ini Menjadi salah satu Kandidat calon presiden Di 2024 Yang diunggulkan Non-parpol Jadi bukan dari Partai Politik Jadi ini kan Luar biasa Teman-teman Anies Baswedan Saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta Yang akan Purna selesai Pada bulan Oktober 2022 Ini Waktu yang Cukup pendek Pak Anies Baswedan Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Nah Ada kekosongan Waktu yang Ini Agak cukup lama Teman-teman Sampai 2024 Dan ini menjadi Peluang juga Pak Anies Untuk konsolidasi Ke daerah Ke basis Masanya Untuk Bagaimana Bekerja Sama-sama Di 2024 Jadi Kalau Pak Anies Ini Selesai Dari jabatan Gubernur Maka beliau Akan punya Banyak Waktu luang Untuk Konsolidasi Ke daerah Dan ini Menjadi Peluang Tersendiri Bagi Pak Anies Baswedan Jadi Apa yang disampaikan Oleh IPU Teman-teman Ini Sangat Realistis Kalau Pak Anies Nanti Maju Di 2024 Tetapi Ada pandangan Saya Yang mengatakan Bahwa Pak Anies Ini kan Bukan Seorang Pobisnis Tentu Pak Anies Tidak punya Duit banyak Untuk maju Di Pilpres 2024 Nah Ini kan Menjadi Persoalan Tersendiri Karena Namanya Logistik Seorang calon Presiden Tentu harus Punya Dana Yang cukup Besar Sementara Kalau kita Lihat Pak Anies Tidak Punya Dana Sebanyak Yang diperkirakan Sebagai Seorang Calon Presiden Jadi Tidak Punya Duit Kemarin Bahkan Fahri Amsah Mengatakan Kalau Pak Anies Disandingkan Dengan Rituan Kamil Dia Malah Mengatakan Sama-sama Tidak punya Duit Nah Sama-sama Tidak punya Modal Apakah Bisa Maju Di 2024 Tetapi Semua Itu Teman-teman Bahwa Seorang Calon Presiden Tentu Sarat Untuk Menjadi Calon Presiden Bukan Hanya Karena Faktor Modal Uang Tetapi Yang Lebih Penting Dari Itu Adalah Kekuatan Dari Masa Itu Sediri Kalau Masa Mengendaki Seorang Calon Presiden Misalnya Pak Anies Maka Biasanya Kekuatan Masa Itulah Yang Membiayai Kampanye-kampanye Untuk Menjadi Pak Anies Sebagai Seorang Calon Presiden Jadi Kekuatan Seperti Ini Adalah Kekuatan Yang Sangat Besar Diperhitungkan Teman-teman Karena Kalau Orang Ini Menginginkan Seorang Menjadi Calon Presiden Kemudian Dibiayai Oleh Rakyat Dan Ini Justru Menjadi Kekuatan Yang Cukup Besar Karena Berasal Dari Rakyat Dan Inilah Peluang Pak Anies Untuk Bisa Maju Di 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Berapa Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh